Oke, beberapa waktu kebelakang nih ada yang bertanya Min, kira-kira gimana ya mental sama psikologi seorang monkey digab sekarang ini? Ideologinya memang memiliki kebebasan dan true justice Tetapi setelah banyak hal terjadi seperti kepergian orang-orang yang dicintainya sendiri Apakah agak sendiri tidak memiliki rasa penyesalan terdalam dari dirinya? Apakah dia selalu bisa menahan amarnya sampai sejauh ini? Hmm, jisimeksen nih Banyak hal terjadi tentang perjalanan hidup seorang monkey digab Dia sejujurnya adalah orang yang paling menderita nih Meskipun seorang kuat dari bagian pemerintahan dunia markas besar angkatan laut Sampai muridnya sudah lebih dari setengah abad berlalu ini nih Sampai menjunjung tinggi kekeluargaan Nyatanya keluarganya sendiri itu malah hancur-hancuran Dan beberapa adalah musuh terbesar bagi pihak angkatan laut sendiri Bukankah ini sebuah ironis? Oke, kita akan membahasnya lebih dalam Yo Nakama DRTV Welcome back again Nah kali ini kita akan lebih dalam nih Menelisik pemikiran terdalam seorang monkey digab Psikologisnya serta alasan yang kuat Kenapa gap ini sebenarnya sudah cukup menderita Karena berbagai hal Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya Biar gak ketinggalan informasi DRTV Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV MediaD Yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya Oke, kita lanjut Nah, menelisi lebih jauh nih tentang gap sendiri Kita harus mulai dari masa mudanya Dia adalah satu dari sekian generasi potensial angkatan laut era Kong di masa itu Tumbuh dan besar bersama dengan Senggoku dan juga Shuru Nama gap melesap dengan pencapaian-pencapaian spektakularnya di usia muda Jiwa kebebasan dan tak mau untuk sepenuhnya diatur adalah karakternya yang sangat kuat Berwaktu yang telah berlalu sampai dia memiliki seorang keturunannya bernama Monkey D. Dragon yang misterius Orang ini lah yang kemudian masa tumbuh berkembang menjadi pria sangat misterius pula Yang konon memiliki kabar bahwa gap sendiri awalnya benar-benar mendidiknya menjadi seorang angkatan laut hebat Dan mewarisi keberanian dari sang ayah Namun kenyataannya berbanding terbalik seperti realita ibunya siapa yang selalu menjadi misteri itu Mungkin hal yang diwarisi dragon dari gap adalah tentang jiwa kebebasan Dan juga true justice Tapi lebih kuat lagi sih Gap telah kehilangan kepercayaan dimana putra semata wayangnya itu malah pergi meninggalkan angkatan laut Dan mungkin telah mengetahui betapa kotornya sistem di pemerintahan dunia Waktu telah berlalu membuat seorang Monkey D. Dragon muda malah untuk sebuah kelompok yang untuk pertama kalinya secara terang-terangan melawan pemerintahan dunia Dan itu adalah pasukan revolusioner Bayangkan betapa sakitnya hati gap nih melihat putra yang malah membelah dan melawan kelompoknya sendiri Dari sini jatah menderita seorang gap terus berkembang secara luas dan dari sinilah pernah bilang bahwa kesalahannya tidak benar-benar bisa membuat keluarganya bisa mengikuti dirinya Dan menjadi seorang angkatan laut yang hebat Malahan malah menjadi pihak bajak laut Tetapi putra yang sendiri lebih sedih lagi nih Dia dan kelompoknya bukanlah bajak laut Tetapi organisasi besar yang setara bajak laut hebat dengan tujuan ingin merobohkan dan merevolusi sistem tatanan dunia Itulah kenapa Dragon sebagai pemimpin dikenal sebagai Dragon Sang Revolusioner Dan itu adalah mau menyakitkan pertama nih penderitaan besar seorang Monkey D. Gap dan akan membuka kependeritaan-penderitaan yang lebih dalam lagi Kesalahan itu tidak akan dibuatnya untuk kedua kalinya Entah bagaimana hubungannya dengan Dragon pada akhirnya Gap lah orang yang mendidik Luffy untuk mewujudkan harapan yang tetap menjadi seorang angkatan laut untuk cucunya itu Luffy sendiri ditempatkan dalam desa pusat yang dibawa perlindungan Monkey D. Gap Dia tumbuh dan berkembang disana dengan seorang bocah yang lebih dahulu dirawat oleh Gap sebelum diserahkan ke dadan Podcast The Ace Dari era baru harapannya ini semua itu diharapkan bermula Luffy yang tumbuh besar dilatih Gap dengan berbagai doktrin-doktrinnya itu Begitupun Ace yang diharapkan menjadi angkatan laut hebat nih meskipun putra dari rivalnya Gap dan diri yaitu Roger Namun Gap telah menganggapnya sebagai cucu tersayang seperti halnya Luffy Mereka yang mendapati pengalaman kasih sayang dari seorang Monkey D. Gap Sebelum akhirnya karena kedatangan Sabu dan juga doktrin Akagami pada Luffy ini Dan ketiganya memiliki hasil kebebasan yang sebenarnya sama seperti Gap sendiri Mereka tidak mau menjadi angkatan laut karena melakukan hal-hal yang membosankan Itulah kenapa mereka akhirnya tumbuh besar lalu berlayar sendirian menjadi seorang bajak laut Tetapi dalam kasus Sabu itu berbeda dan dia bergabung dengan putra dari Gap sendiri di masa depan Nah dimulai dari perjalanan Ace yang mengebohkan dunia baru kala itu sampai kepopuleran Luffy yang terus naik nih Nama Gap selalu menjadi daya tarik menarik di antara keduanya Pusat di segala kesedihan Gap terjadi ketika dua cucunya itu mendapati peristiwa besar yang dikenal sebagai tragedi darah di teluk Marineford Ketika Ace berhasil ditangkap oleh Kurohige kala itu Penangkapan Ace dan eksekusinya menyebabkan kehebohan di dunia baru Masuk akal hal ini terjadi karena Ace sendiri adalah seorang yang sangat populer dengan julukan Hikenoise Sekaligus komandan kedua bajak laut Shirohige yang juga rival dari ayah Ace sendiri Goldie Roger Angkatan laut sudah mempersiapkan apapun yang terjadi nih demi berhadapan dengan kelompok bajak laut terkuat kala itu Shirohige Pirates Dan hal yang sentimental kala itu akan segera terjadi ketika Gap begitu bingung dengan apa yang dilakukannya Dia adalah seorang angkatan laut namun di sisi lain Ace adalah cucu kesayangannya anak dari rivalnya Roger sendiri Kala itu ketika dalam penjara Impel Dawn Gap itu mengunjungi sebelum proses eksekusi dan pemindahan Ace itu ke panggung Perbincangan sentimental pertama itu berbunyi seperti ini Kau masih hidup ya Ace? Karena kau markas besar angkatan laut bahkan seluruh dunia jadi kacau Kau bilang kau minta aku membunuhmu? Dasar bodoh Kau dengar Ace? Tak ada yang bisa kita lakukan sekarang Meskipun kau mati sekarang tak akan ada yang bisa menghentikan Shirohige Kau tahu sendiri dia adalah manusia terkuat di era ini Ace, aku selalu meminginkan kau dan Luffy menjadi seorang angkatan laut yang hebat Namun sekarang kalian malah menjadi penjahat terkenal Sialan Namun kesedihan Gap itu semakin menjadi nih Ketika Ace dibawa di atas panggung eksekusi itu Dia benar-benar tidak mau kehilangan Ace nih sebagai cucunya Bahkan Gap sendirian naik ke panggung itu berdiri dan duduk di samping Ace Momen itu membuat Ace sendiri itu merinding nih Kakeknya datang untuk membuatnya tetap kuat Peristirah itu bahkan membuat Senggoku saja bingung nih Kenapa kau kemari? Apa ada masalah dengan rencana ini Gap? Itu semua tidak terlalu penting Senggoku Aku hanya ingin berada disini sekarang Nah Gap memang berada di samping Ace nih Bahkan mengingat peristiwa masa launya ketika melatih dan membujuk Ace itu dan Luffy di hutan kala itu Mereka bicarakan tentang angkatan laut Berbincang makan-makan dan terus untuk mendoktrin keduanya Lalu Gap sadar nih kembali dan dia mengatakan diri pada Ace Aku tak akan segan-segan kepada mereka Tetapi keluarga adalah cerita yang berbeda Ace Aku tak tahu harus melakukan apa lagi Kurang aja Rako Ace kenapa dari dulu kau tak mau menuruti kata-kataku lagi Ya momen itu membuat seorang seperti Gap itu yang memiliki jiwa kebebasan saja menangis nih Karena dia juga tidak mau kehilangan cucunya itu Nah momen itu hanyalah awal nih Karena Gap sendiri akan lebih menderita lagi setelah itu Burawan ke depan setelah pertempuran gila-gilaan kala itu dan Gap hanya menyaksikan dari atas panggung itu Kapal angkatan laut terjun bebas dari atas ke bawah nih Dan itu adalah para pasukan Impel Down yang dikamandoi oleh cucunya lagi Monkey D. Luffy dengan target untuk menyelamatkan Ace Orang-orang dalam kapal itu bukan main-main Memang Krokodil, Ivankov, Jinbei dan para pasukan revolusion air bersama dengan mereka Serta tentu nih Kapten Buggy Momen itu membuat garselnya bahkan shock melihat kejadian tersebut Dimana pertempuran tiada henti yang dilihatnya itu Kekacauan dimana-mana angkatan laut berhamburan jatuh Kelompok Shiroige mulai lemah nih Karena manipulasi Akaino Para Admiral melakukan tugasnya sebaik-baiknya Dan di saat akhir dengan bantuan rekannya Luffy itu malah berhasil menuju panggung tersebut Nah, lihatlah momen itu guys Gab sendiri datang menghalauinya seorang diri Sama seperti caranya mengajarkan Marco the Phoenix kala itu Tetapi, ini benar-benar berbeda karena lawannya adalah cucunya sendiri Setelah perbincangan-bincangan mereka itu Berapa momen kemudian, Gab itu berteria Luffy, kau adalah musuhku Nah, Gab itu mengapalkan tinju legendnya nih Yang hampir mendalikan tepat di muka Luffy cucunya itu Namun berapa detik, Gab teringat masa lalu dengan cucunya sendiri Gab saat itu secara sengaja tidak tega nih Ingin membunuh cucunya tersebut Dan dia memenjamkan mata yang disadari Senggoku Jika Gab tak sanggup melakukan itu pada cucunya sendiri Sebelum jatuh ke tanah itu, Gab bahkan sempat melirik cucunya nih Yang sampai ke panggung pertunjukan di samping Senggoku Ace dan Senggoku sadar betul bahwa Gab tidak kuasa untuk melawan dan membunuh cucunya sendiri Bahkan Senggoku yang kesal pun juga tak ada pilihan lain Kau juga manusia yang sayang cucu Gab Begitu katanya yang diungkapkan oleh Senggoku Nah, dari sinilah akhir dari peristiwa besar itu nih Saat Luffy berhasil membawa Ace kabur Di sana Aka Inu berhasil mengasutnya yang membuat peristiwa tak terlupakan sepanjang sejarah Portgas di Ace telah mati untuk melindungi adik kecilnya Mugiwara Luffy Cucu dari Gab sendiri Di balik tangan kesediaan dan kemarahan yang memuncak itu Gab yang sudah butani berjalan tak pandang bulu Dia ingin membunuh Aka Inu karena membunuh cucunya Portgas di Ace Detak kaki itu berjalan pelani Para staf angkatan laut merinding melihat momen tersebut Dan bingung apa yang akan dilakukan oleh Gab yang sedang mendekati Aka Inu itu Wakil apemirat Gab, apa yang akan anda lakukan ke sana? Senggoku nih mendadak panik dan lari melihat aksi sahabatnya itu Gab Dia melempah menundukkan kepala Gab sampai ke tanah nih dan menahan pergerakannya yang sudah tidak rasional dan buta itu Mau apa kau sialan? Apa kau sudah gila Gab? Sebaiknya kau terus menahanku Senggoku karena jika tidak aku akan membunuh Sakazuki Nah tangis pecah kala itu nih ketika Gab secara langsung mendengarkan rintian suara Ace yang membeberkan pesan pada Luffy Maafkan aku Luffy padahal kau sudah sejauh ini berusaha menyelamatkanku Maafkan aku ini tidak ada gunanya kau berteriak meminta pertolongan untukku Karena organ dalam tubuhku sudah terbakar habis dan tak akan bertahan lebih lama lagi Luffy Aku tahu waktu kematianku sudah semakin dekat Setelah peristiwa itu gugur sudah lasang jenderal pelampauan si Roige sekaligus kakak Luffy dan juga cucu Manky Digab sendiri Tak ada kesediaan yang menggantikan meninggalnya Eskala itu Lalu apakah Gab masih terus menderita setelah mohon itu? Ya masih nih kala itu Gab datang ke kampung Dadan dan Makino untuk menenangkan diri Bukannya mendapatkan kesambutan yang baik Gab dibuat tak terlupakan karena peristiwa tersebut Dadan muncul begitu emosional nih dari balik toko itu dan marah sejadi-jadinya pada Gab Lalu kejadian itu berlangsung Berarti berani aku menunjukkan wajahmu disini Gab Saat itu ketika dibukul oleh Dadan nih Gab sendiri membiarkan bahkan menyuruh anak buahnya untuk tidak melakukan apapun Kurang ajar kau Gab padahal kau juga berada disana kenapa kau tak melakukan sesuatu? Kenapa Gab? Kenapa? Tanya sepecah Dadan itu membuat Gab semakin merinding ala itu nih Terhadap apa yang sudah terjadi dan Gab tak mampu melawan Lalu tiba-tiba ketika wajahnya dibukul habis-habisan itu Makino itu datang dan mengatakan hal sebenarnya dimana kunci dari pembahasan video ini nih Makino mengatakan hal seperti ini Dadan San apa kau tak mengerti yang sebenarnya? Gab San lah yang paling menderita dari semua hal ini Dia telah kehilangan cucunya Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada saat disana Lalu untuk menyangkal pernyataan Makino nih Dadan tetap teguh pendirian Tidak kau salah Makino Luffy lah yang paling menderita dari semua hal ini Dia sangat mencintai kakaknya dan Luffy mengelah bodoh Tetapi aku akan selalu mendukungnya apapun jalan bajak laut yang akan dia ambil Aku sendiri tak akan bisa membayangkan betapa hancur hatinya saat itu Mendengarkan momen itu Gab sendiri bahkan tak mampu berucap satu kata pun Dan ya sepanjang sejarah hidupnya nih yang terlihat superior berperdoman pada kebebasan Nyatanya Gab itu telah seorang manusia biasa nih Dia kehilangan para keluarga yang dicintanya untuk ikut serta memilih jalan ia pilih Peristiwa Marineford kala itu banyak membuatnya mendapatkan pelajaran nih Dan kenangan penderitaan yang akan ia bawa sampai di dunia baru ini Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya Gab? Gimana beri undat kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai masa hidup dan pelajaran Yang didapatkan oleh seorang legenda besar angkatan laut Yang ironisnya memiliki hubungan kacau nih dengan para keturunan Bahkan melahan pemerintahan dunia sendiri Ada yang menjadi bajak laut dan ada pula yang serat terang-terangan melahan pemerintahan dunia Kejadian yang membuat hati nyat bercamuk kala itu adalah tentang kepergian dari Ace Yang tepat di hadapan matanya sendiri Gab memang sudah cukup menderita nih Dan itulah mungkin yang membuatnya tak mau melakukan kesalahan yang sama dan bertekad Sampai membuat orang seperti Kobe berada di jalan yang benar dan ia diri secara langsung Nah kalian setuju gak dengan itu semua? Nah tapi ada satu pesan lagi nih buat kalian dengarkan Kalian tau gak setelah peristiwa besar perang Marineford itu Gab dengan serius nih dan secara resmi mengundurkan diri dari Face Admiral Angkatan Laut Nah sekarang kita tau posisinya seperti apa? Ya dia lebih bebas nih Ya karena dia mungkin sedikit trauma nih dengan kejadian besar itu tanpa dia melakukan satu hal apapun Gimana cara Odasisi akan mengembangkan cerita Monkey D. Gab di dunia baru ini guys? Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you dalam menonton RTV and we'll be come back Sampai Sampai Sampai